Halo semua selamat datang di channelnya Ilham Karwas Oke di channel ini kita akan banyak membahas berbagai informasi seputar cuci mobil dan salon mobil channel ini kita juga memberikan informasi berbagai macam peralatan dan perawatan untuk mobil pinjam biglornnya mobil ini aja Nissan Juke yang di cuci Oke biar nggak ketinggalan berbagai informasi seputar cuci mobil dan salon mobil begitu perawatan dan bahan-bahan yang digunakan silakan aja subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya padahal bentuknya bagusnya Nissan Juke entah kenapa si Nissan nggak ngeluarin produk ini lagi tapi di luar negeri masih ada ya versi terbarunya selanjutnya hari ini kita ngomong-ngomong lagi ngomong-ngomong tentang usaha cuci mobil bahas bahan-bahannya bahan-bahan yang digunakan untuk cuci mobil ataupun itu salon mobil hal main rame pagi ini ya untuk bahan-bahannya sendiri untuk sampo kita beli yang sudah jadi aja ya karena nggak mau repot lagi harus campur-campur ini itu segala macam lebih praktis kita beli yang udah jadi sampo nya biasa kami gunakan sampo kit yang sasetan yang kemasan Rp15.000 itu isinya kurang lebih satu liter untuk samirnya sendiri kami juga gunakan akit cuman yang kemasannya lebih besar kita sambil ngolong ya bos ya ring 17 sudah ya banyak gede untuk tanki bensinnya juga menggunakan plastik tebal mantap nih anti bocor anti karat ya harus ini pompa nya pompa lahan bakar terus tanah nih ngelap di ininya dibasah kita menggunakan bahan microfiber microfiber yang sudah dipakai sih yang sudah dipakai biasanya yang udah dipengering udah lama dipakai dipengering di bagian pengering nah kita alih ke bagian yang basah ini untuk microfibernya ya vakum kita yang terbaru lumayan awet udah jalan satu tahunan belum ada kendala apa-apa biasanya kita ganti vakum setiap 6 bulan sekali itu karena yang produk awet jadi lumayan lama makanya nah kita lihat vakumnya sebutnya apa enggak begitu besar sih cuman sedotannya kencang terus juga awet nggak tahu nih mereknya apa nih Oh mereknya Maximus guys ini lumayan awet kita pakenya ya habis satu tahunan habisnya kan kita pakai krisbo aja kalah krisbo satu tahunan udah koit terus untuk kompresor angin untuk mengangkat hidrolik dan juga untuk itu bikin sampo jadi busa ya jadi salju sampo nya ditambah angin gunakan ini kita selang ke luar aliran udaranya terus untuk mesin steamnya sendiri untuk air kita gunakan yang tipe kayak gini berdiri ini juga lumayan awet dan perawatannya simpel kita udah kita udah satu kali ganti mesin ini ya lumayan lama juga lima tahunan lebih nih kita usaha ini kan udah jalan sekitar delapan tahun jadi lima tahun kemarin kita ganti ini jalan tiga tahun sudah lumayan awet itu kita perawatannya tinggal dicelup di memakai bahan portek dicelupin mesinnya ke portek pembersih forselen jadi karat-karatnya pada rontok terus ini kita juga ada jenset krisbo lumayan juga gini dari awal dari awal pertama buka masih awet sama kompresor yang awet cuma dua ini untuk mesinnya ini lumayan awet jarang juga sih mati lampu ya kita sebenarnya lebih bagus menggunakan yang bermerek ya karena kan usia pakainya jauh lebih awet oke sendiri kalau beli mesin-mesin itu diusahakan yang usianya bisa mencapai lima tahun lebih lima tahun dan harus ada garansinya kalau kita beli seperti itu biarpun lebih mahal nggak papa kalau ini kan yang pasarannya sekitar 20 jutaan 20 juta kemarin beli kalau yang tiga jutaan empat juta banyak deh cuman kita nggak berani pakai lebih baik yang awet kan nggak papa tuh lebih tahan sepanjang ini lebih tahan lama terus untuk hidrolik sendiri lumayan awet tak cuman ganti jadi stepernya aja kaki-kakinya paling sama olinya bisa kita ganti bisa dikuras langsung untuk tabung udah beberapa kali ganti yang paling sering untuk pipa-pipa nggak ada masalah oke guys kita nilain ini dulu terus juga untuk hidroliknya perlu kita ganti sil hidrolik biar oli nggak bocor ya hidrolik lain kita ganti ini selang-selang kabel selang high power lumayan juga itu untuk satu ininya panjang lima meteran lumayan juga harganya panjang 10 meter harganya mencapai 500 ribu terus untuk steam kepala steamnya yang kayak gini bisa 200 ribuan oke guys sekian dulu daily vlog kita hari ini mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata terima kasih banyak yang udah nonton yang subscribe yang like yang share dan saya doakan semuanya yang subscribe yang like yang yang share semoga diberikan kesehatan keselamatan kebahagiaan ke lapangan harta rejeki yang banyak amin Oke guys sampai di sini dulu daily vlog kita hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh